sekarang tahap masakan pembuatan ini ya kerahnya ya jadi saya akan ukur dulu untuk ukur panjangnya ini ada 20 artinya ada 40 cm untuk kerahnya jadi saya akan buat kerah dengan lebar bagian bawah ini sepanjang 40 cm ya cukup untuk kerahnya ini saya lebarnya nanti 7 cm dan bagian ini ujung sini 6 cm ini agak miring 1 cm temen ya bentuk saja seperti ini ya temen-temen ini ini agak lengkung yang lurus saya akan lipat salah satunya saya akan melipat setengah cm aja ke 1 cm aja jadi bagian kaya ini saya sudah lapisi dengan lapisan pislin temen-temen supaya lebih mudah saya untuk dibentuk dan dijahit selanjutnya saya akan jahit dari bagian sini ya kita sisakan naikkan sekitar 1 cm ya jadi supaya ini sama ini ada sisa untuk kampuh ya jahitan ini keras seperti ini sangat simpel sekali temen-temen buat temen-temen yang dimula pasti bisa melakukannya ya kita potong ujungnya ini supaya nanti lebih lanjut hasilnya saya akan balik saya akan dorong menggunakan gunting ujungnya supaya nanti lanjut jika teman-teman dorong menggunakan gunting seperti ini pelan-pelan ya hati-hati takutnya nanti malah jebol oke jadi udah dibalik teman-teman selanjutnya akan saya tandai titik tengahnya seperti ini lalu akan saya pasang selamat menikmati selamat menikmati Oke saya akan saya pasang posisikan seperti ini teman-teman ini dari sisi luar ya sehat saya masingkan supaya hasilnya sama panjangnya Terima kasih. 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 Terima kasih.